Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sebat Pembelajar Sebat Pembelajar sekalian Kali ini saya akan memulai dengan seri tutorial yang baru yaitu seri SIMPKB Kali ini kita baru masuk ke seri pertama Dengan judul 2 Portal SIMPKB Guru Harus Tahu Mengapa ini perlu saya buatkan tutorial Karena saat ini memang ada 2 buah Portal SIMPKB dan 2 buah cara untuk masuk ke SIMPKB Oke tidak terlalu panjang lebar Mari kita masuk ke TKB Bagaimana cara masuk ke 2 macam Portal SIMPKB Portal pertama itu alamatnya adalah app.simpkb.id Perhatikan app.simpkb.id Saya ketik ulang Nah seperti ini ya Kemudian saya enter Nah seperti ini tampilan App.simp.simpkb.id Ini Portal ya Portal itu adalah gerbang masuk ke beberapa menu layanan Jadi ada menu SIMPKB Admin Ada Guru Belajar dan Berbagi Ada Guru Penggerak Ada PPG Para Jabatan dan Jabatan Ada Sekolah Penggerak Ada Organisasi Penggerak dan sebagainya Ini namanya Portal Kemudian cara kedua linknya adalah Akun Perhatikan ini ya Akun.simpkb.id Tadi yang pertama adalah app.simpkb.id Sekarang akun.simpkb.id Oke saya enter Nah seperti ini Portalnya jadi belum masuk ke Kumpulan program yang terdiri dari Sekolah Penggerak, Guru Penggerak Guru Belajar dan Berbagi Dan sebagainya Nah sekarang Kalau yang Portal pertama ini sudah masuk ke sini ya Sudah ada Sudah ada kumpulan program Tapi kalau ini belum Nah kita coba masuk ke sini Yang alamat kedua yaitu Akun.simpkb.id Ada dua cara untuk masuk Menggunakan akun Atgurugu.id Atau menggunakan akun Belajar.id Nah kita coba menggunakan Akun Belajar.id Nah bagaimana cara Masuk menggunakan akun Belajar.id Silahkan simak video saya terdahulu Oke saya klik masuk Nah kemudian saya menggunakan Akun Belajar.id Yaitu Mokrohman21 At admin.sma.belajar.id Oke yang masuk Nah seperti ini Tampilan Portalnya ya Perhatikan Lebih sederhana Lebih simple Kalau yang ini sudah Sudah Ada menu-menu program Tapi kalau yang ini belum Nah Kita bisa langsung Menuju ke program Perhatikan disini menuju program Nah disini ada Simpkp admin personal Guru belajar dan berbagi Coba perhatikan disini Sama kan ternyata Simpkp admin personal Disini guru belajar dan berbagi Disini juga ada Menun PPG Prajabatan Ada juga guru penggerak Ada juga sekolah penggerak Ada juga organisasi penggerak Ini juga ada seperti itu Sama persis Cuma beda Tampilan Nah kalau kita sudah masuk Maka nanti sama persis Tampilannya Misalkan kita masuk ke Admin personal Saya klik aja Nah seperti ini Kalau kita masuk ke Admin personal Disini kalau masuk ke Admin personal Tinggal klik masuk Maka tampilannya adalah Seperti ini ya Tidak sama persis Ternyata Apa namanya landingnya Kalau kita Cari profil Dengan sini Klik profil GTK Nah dia baru Persis seperti ini ya Nah ini profil Nah ini profil Nah sekarang kita coba Masuk ke Guru Belajar dan berbagi Nah seperti ini Nah ini saya back ya Coba saya back Saya back lagi Ini saya coba Masuk ke Guru belajar Dan berbagi Nah sama ya Sama Jadi Ada dua Macam alamat Untuk masuk ke Simpek KB Alamat pertama adalah App.belajar.id Alamat kedua adalah Akun.belajar.id Kemudian cara masuk Juga ada dua cara Menggunakan Akun At Guruku.id Atau menggunakan Akun.belajar.id Oke Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih